Bentrok Rimba Perselatan Jilid 20 Tubuh Buncing merasa sangat lelah sekali, berturut-turut beberapa hari ini hampir dia tidak mendapatkan istirahat yang cukup, sejak lolos dari telaga naga dingin, bertempur melawan leblis sakti dari daerah selatan, dengan ilmu Gao Heng Tiam Hoatnya menyadarkan Lem Kong Hun, terus naik ke istana Cie Lankong, di tengah lima barisan dalam istana Cie Lankong, harus menempuh bahaya kemudian diikuti dengan setelah keluar dari barisan bertempur melawan Kong Ku, turun dari istana Cie Lankong dan melakukan perjalanan yang demikian jauhnya, setiap hari sampai tidur pun tak berani terlalu lama, dengan sekuat tenaga melakukan pengejaran, ditambah lagi baru saja lari dengan sekuat tenaga. Bagaimana dia dapat bertahan terhadap penderitaan yang demikian hebatnya itu dia merangkak di atas pasir yang berwarna kuning itu, setelah menghembuskan napas dengan keras dia menggoyangkan kepalanya, Barulah pandangan yang melamur tadi dapat hilangkan dia menutup kedua belah matanya, setelah beristirahat sejenak dari dalam sakunya dia mengeluarkan pilong hiat simtan pemberian suhunya i e bok tocu dan menelannya tiga butir, kemudian beristirahat sejenak lagi, Barulah bangkit berdiri mengejar ke arah di mana tadi sejioks yang pergi. Cuaca makin menjadi gelap. Buncing mengangkat kepalanya memandang bintang duanya bertebaran di langit, dan diingatnya kedudukan dari bintang dua tersebut, benar dua saat ini dia merasa sangat lelah, saking tak tahannya dia merebahkan dirinya di atas pasir dan jatuh tertidur dengan nyenyaknya. Di tengah gulun pasir yang sunyi itu, kalau di pagi hari hawanya panas tak tertahan, sedang pada malam hari sangat dingin sekali hawanya, Buncing yang pernah tinggal di tengah honsien lengu serta telaga naga dingin yang demikian dinginnya itu, sudah tentu pada saat ini tidak merasakan dinginnya hawa cuaca baru saja menjadi terang, Buncing baru mementangkan kedua matanya, tampak sejioks yang telah berdiri di depannya. Dia menjadi terkejut, dengan cepat bangkit berdiri, belum sempat dia membuka mulut untuk berkata, terlihat sejioks yang sambil tersenyum telah berkata, Sungguh tak enak denganmu, membuat kau menjadi kedinginan Buncing menjadi termangu-mangu, ia nampak pada wajah sejioks yang sekalipun menampilkan senyuman yang menarik tetapi sinar matanya ternyata telah memancarkan sinar yang sangat sesat sekali, dalam hatinya merasa sangat takut, tetapi dia tetap tersenyum, sedang dalam hati pikirnya. Aku terhadapnya tidak pernah berbuat sesuatu kesalahan, mengapa harus takut padanya sekalipun dia berpikir demikian tetapi pada mulutnya dia tetap berdiam diri tak berbicara sejioks yang dengan perlahan menghela nafas, sambil tertawa ujarnya. Kau ikutlah aku, kali ini aku akan berjalan lebih lambat lagi, dengan demikian mungkin kau masih dapat mengikutinya. Buncing merasa sedikit kecewa, tetapi ia tetap mengikuti sejioks yang dari belakang. Sejioks yang yang berjalan di depan itu, dengan kencang Buncing mengikuti dari belakangnya, dia memandang wajah sejioks yang dari samping, nampak sinar matanya berkedip terus, pipinya yang berwarna merah dadu itu membuat wajahnya kelihatan sangat cantik. Buncing tak dapat mengatakan apa-apa, ternyata dia merasa sangat takut dengan gadis cantik dihadapannya itu. Dirinya pun tidak dapat mengatakan mengapa dia dapat berbuat demikian, sebelumnya ia pernah mengagumi gadis ini, tetapi kini ternyata dia demikian takutnya terhadap dia, sejioks yang belum pernah melakukan kejahatan atau mengandung maksud jahat sedikitpun kepadanya bahkan pernah menolong jiwanya, tetapi ternyata dia sangat takut, dia takut terhadap sinar matu yang mengandung hawa sesat dari matu sejioks yang. Itukah yang dinamakan sinar yang sesat? Dia sendiri pun tak mengetahuinya, dia hanya tahu bahwa sinar matu itu membuat dirinya sangat takut sekali. Sok giyoks yang terus tidak mengangkat bicara, dengan diam dua dia berjalan ke depan kali ini, dia telah memperlambat tindakannya, sedang buncing pun dapat mengikutinya. Dia membawa buncing terus menuju ke tengah gulun pasir, dalam hati buncing menjadi ragu-ragu, apakah dua orang nona itu benar-benar berada di tengah gulun pasir ini tapi urusan ini membuat orang sukar untuk mempercayainya. Dengan diam-diam sambil melanjutkan perjalanannya dia mengingat arah yang ditujunya. Kedua orang itu setelah berjalan setengah harian terdengar sejioks yang sambil tersenyum ujarnya. Sudah sampai, buncing mendengak memandang ke depan, nampak di tengah gulun pasir terdapat sebuah tanah yang subur dan hijau di samping sebuah kolam tumbuh rumput hijau dengan suburnya, dia segera mengusap kedua matanya, dia tak percaya kalau di tempat semacam ini dapat muncul tanah yang demikian subur itu. Tampak di samping kolam kecil itu berdiri sebuah rumah yang dibuat dari kayu sejioks yang tertawa kepada buncing, ujarnya. Mereka berdua berada dalam rumah kayu itu, buncing jadi termangu-mangu, dia memandang sejenak pada rumah kayu itu, kepada sejioks yang tanyanya. Siapakah yang berdiam di rumah kayu itu sambil tertawa, ujar sejioks yang, engkau menanyakan majikan dari rumah itu? Buncing menganggukan kepalanya, sedang dalam hati pikirnya. Apa bedanya dengan pertanyaanku? Sambil tersenyum sahut. Sek. Giyok. Siang. Akulah majikannya. Buncing menjadi terkejut dia mundur selangkah ke belakang, dengan terpesona memandang wajahnya, sejenak kemudian setelah menghembuskan lapas, sambil tertawa ujarnya, Nonasik. Janganlah kau bergurau. Sambil tersenyum balas Sek. Giyok. Siang. Perkataan yang aku ucapkan adalah ucapan yang sungguh-sungguh titik. Buncing menjadi tertegun, dengan tertawa yang dipaksa tanyanya, lalu siapakah yang menawan Nonabue serta sumuaiku kemari? Titik. Sehabis berbicara, dia menduga mungkin Sek. Giyok. Siang sedang bergurau dengan dirinya, sambil tersenyum ujarnya lagi, Nonabue dan sumuaiku apa benar-benar di dalam rumah kayu itu. Sek. Giyok. Siang tersenyum, pada matanya sekali lagi berkelebat sinar macu yang sesat, ujarnya. Berbicara terus terang, Mereka berdua adalah aku yang menangkap dan membawanya di sini, oleh sebab itu selain aku tak seorang pun yang akan mengetahui tempat di mana mereka berada. Buncing menjadi termangu, dia mundur selangkah ke belakang, dengan nada yang sungguh-sungguh tanyanya, Nonasik bukankah sedang bergurau? Titik. Sambil tersenyum sahut Sek. Giyok. Siang. Kalau kau tak percaya bolahlah pergi ke sana untuk melihatnya. Sehabis berkata dia berjalan lebih dahulu memimpin Buncing ke rumah kayu di sisi kolam kecil tersebut. Dalam hati Buncing merasa setengah percaya dan setengahnya ragu-ragu. Dengan cepat dia berjalan di sisi Sek. Giyok. Siang. Belum sampai di depan rumah kayu itu, dari dalam rumah itu muncul dua orang gadis yang bersama-sama memanggil, Cinta aku. Buncing menjadi sangat terkejut. Kedua orang gadis itu jika bukannya B. E. Giyok dengan si S. Yawin masih ada siapa lagi dengan termangu-mangu. Dia berdiri mematung di sana, matanya terasa sedikit menjadi basah. Kedua gadis itu semuanya adalah karena dirinya sehingga mengalami penderitaan yang demikian itu. Sambil tersenyum Sek. Giyok. Siang berkata lagi, Bagaimana aku tidak menipu dirimu bukan? Tanda petik. Buncing balikan tubuhnya memandang Sek. Giyok. Siang, kemudian ujarnya dengan perlahan. No nasib. Dapatkah kau melepaskan diri mereka berdua, biar aku yang membawanya pulang? Sek. Giyok. Siang dengan perlahan menggelengkan kepalanya, sambil tertawa ujarnya. Tidak dapat, aku telah menangkap mereka berdua kemari, bagaimana dapat melepaskan mereka begitu saja? Buncing memandang ke arah rumah kayu itu, nampak kedua orang gadis itu agaknya dikurung di dalam rumah itu dan tak dapat keluar lagi. Dia sadar bahwa kepandainya yang dimiliki Sek. Giyok. Siang itu jauh lebih tinggi dari dirinya, tetapi entah karena apa dia telah mengurung B. E. Giyok dan S. Yawin di tempat ini. Apakah mungkin mereka berdua telah menyalahi Sek. Giyok. Siang? Dia termenung sejenak kepada Sek. Giyok ujarnya lagi. Jika mereka berdua telah membuat salah terhadap no nasib, aku mewakili mereka berdua meminta maaf kepadamu, harap no nasib mau melepaskan mereka berdua. Jarak antara buncing serta Sek. Giyok. Siang dengan rumah kayu itu masih jauh sekali, sehingga perkataan yang diucapkan oleh kedua orang itu tak dapat didengar oleh kedua gadis tersebut, terdengar S. Yawin dengan nada yang keras berteriak. Cinta aku, engkau sedang membicarakan apa dengan dia? Sek. Giyok. Siang tersenyum kepada buncing ujarnya. Mereka berdua tidak pernah berbuat salah terhadapku, aku menawan mereka berdua adalah bermaksud hendak. Memancing kau datang kemari, tak usahlah kau mewakili mereka meminta maaf terhadapku. Buncing menjadi tertegun, ujarnya. Nona Sek. Kau adalah cuan penolongku ada urusan apa? Aku buncing, jika dapat melakukannya tentu akan kukerjakan dengan sekuat tenaga, agar Nona Sek. Jangan menyulitkan diri mereka berdua Sek. Giyok. Siang tertawa-tawar, dia menggelengkan kepalanya, sambil ujarnya. Tidaklah demikian mudahnya, tahukah kau urusan apa yang aku inginkan? Buncing termenung sejenak lalu sahutnya buncing sekalipun disuruh menyeberangi lautan api pun akan kukerjakan. Terlihat sinar mata yang sesat berkelebat di mata Sek. Giyok. Siang, dengan suara yang tegas ujarnya. Aku ingin kau pergi merebutkan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu kepadaku. Hati buncing menjadi bergetar, pikirnya. Kiranya adalah karena urusan tujuh Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu, urusan ini sungguh-sungguh tak kunyana sekali, jika menurut pandangan yang aku lihat, kepandayan yang dimiliki Sek. Giyok. Siang ini jauh lebih tinggi setinggi dari kepandayan yang dimiliki oleh Kongku, ternyata dia pun juga ingin memperebutkan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu. Dia termenung agak lama, sepatah kata pun, tak diucapkan Sek. Giyok. Siang dengan nada yang keren tanyanya. Bagaimana, engkau tidak sanggup? Buncing sambil menundukkan kepalanya ujarnya. Nona Sek, kau harus tahu bahwa tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu seluruhnya berada di tangan Ciyang Bunjin dari enam partai besar serta pemilik istana Cialan Kongkongku, sedang perjanjian yang diadakan pada. Bulan 8 malam Tiong Ciu entah masih berapa banyak tokoh-tokoh berkepandayan tinggi yang menghadirinya, Aku Buncing hanyalah seorang dari angkatan muda, mana mempunyai hak untuk merebutkan tujuh buah Hiolo Okuno tersebut Sek. Giyok. Siang tersenyum ujarnya. Siapa yang tidak tahu kalau lima orang murid Tan Kocun jika bergabung bersama-sama turun tangan pada saat ini sekar untuk mencari tandingannya, tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu akhirnya pasti jatuh ke tanganmu, dengan cemas sahut Buncing. Nona Sek, kau tidak tahu, Susu Peku Sehte Hoa telah menghindari peruruan, aku kira barisan Ngo Heng Tin tidak mungkin bisa diatur lagi. Dengan tawar ujar Sek. Giyok Siang lagi, engkau jangan menolak pokoknya kau haruslah membawa tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu datang kemari untuk ditukar dengan mereka berdua, Dua, aku membawa kau datang kemari hanyalah untuk memberitahukan kepadamu bahwa mereka berdua benar-benar telah terjatuh di tanganku, dan aku tidak sedang menipu dirimu. Buncing segera mundur selangkah, dengan terpesona dia memandang Sek. Giyok Siang, dia tidak pernah menyangka kalau gadis yang demikian cantiknya itu ternyata adalah seorang yang rakus akan harta pusaka berhati kejam dan sangat licik sekali. Di dalam hatinya segera terasa suatu perasaan yang tidak enak sekali, mendesaknya sehingga sukar untuk ditahan. Sinar metu yang mengandung hawa sesat itu terasa memancar keluar dari metu Sek. Giyok Siang kemudian sambil menutup kedua matanya ujarnya dengan perlahan. Aku sekarang akan melepaskan kau pergi, cepatlah kau meninggalkan tempat ini, setelah mendapatkan tujuh buah Hiyolo Okuno itu bawalah kembali kemari. Sereet, tahu di tangan Buncing telah mencekal pedang Iebo Kiamnya dengan terpesona memantang Sek. Giyok Siang, Sek. Giyok Siang tertawa ringan ujarnya. Kiranya hendak bergebrak dengan aku, Buncing menutup mulutnya tidak menjawab, setelah berdiri tertegun sesaat barulah ujarnya. Nona seengkau pernah melepaskan budi padaku dan menolong jiwaku, tetapi budi dan dendam tidaklah dapat menjadi satu, jika kau tidak melepaskan sumuaiku dan Nona Buwe maka kita berhadapan sebagai musuh, terdengar siesiawin bertelak lagi. Bunto aku, jangan kau bertempur melawan dia, Kepandayan yang dimiliki sangat tinggi sekali, engkau tidak mungkin dapat mengalahkan dirinya, Sek. Giyok Siang tidak berbicara, hanya dengan tawa rejeknya, engkau dengar tidak perkataan sumuaimu itu Buncing tidak memperdulikannya, pedang di tangan kanannya digetarkan, dan melanjutkan serangan mengancam pelipis Sek. Giyok Siang. Sek. Giyok Siang tersenyum, tubuhnya berkelebat dua jari kanannya berkelebat bagaikan ular mendesak mengancam sepasang mece Buncing. Buncing segera menghindar ke kanan, tubuh Sek. Giyok Siang bergerak secepat kilat, sejak sebelumnya dia telah menduga Buncing tentu akan menghindar ke tempat itu, kedua jari kanannya dikerahkan, dengan perlahan ditotokan ke atas urat nadi di tangan Buncing, pedang panjangnya segera terpukul jatuh ke tanah Sek. Giyok Siang memandang tajam ke arah Buncing sejenak kemudian baru ujarnya. Engkau pergilah, sekarang ini aku masih tidak ingin membunuh dirimu, jika kau tidak pergi lagi, janganlah menyalahkan aku kalau akan menggunakan kekerasan. Buncing memungut kembali pedang Iebokiamnya, dia merasa sangat berduka sekali, sebenarnya dia ingin menggunakan ilmu pedang Hang Lui Chiet Kiam untuk bertempur mati-matian melawan Sek. Giyok Siang, tetapi mendadak semangatnya untuk bertempur menjadi hilang, sedikit semangat pun tidak ada. Terdengar sekali lagi Sia Sia Win berteriak dari jendela. Cing to aku, cepatlah kau pergi memanggil ibuku datang kemari. Buncing segera memandang ke arah Sia Sia Win berteriak, sedang pada saat itu Bwe Giyok sebelumnya telah bersembunyi kembali, dia tahu kedua orang gadis itu tentunya tidak akur dalam hatinya merasa sangat berduka sekali. Sog Giyok Siang berkata lagi kepada Buncing, cepatlah kau pergi dari sini, jarak pertemuan pada bulan 8 malam Tiong Chin tanggal 10 dari hari ini, jika kau tidak berangkat lagi kiranya akan terlambat datang dalam pertemuan tersebut. Buncing segera memasukkan pedang Ie Bok Yamnya ke dalam sarung, setelah menghela nafas panjang, dengan gemasnya dia menepukan kakinya di atas tanah, dengan keras kemudian baru membalikan tubuhnya lari pergi. Di tengah perjalanan dia terus berpikir, dengan seorang macam Sia Giyok Siang ini, bagaimana dapat menjadi sesat ketika dia tertawa sungguh cantik sekali, bahkan dia pun tak mempunyai alasan untuk berbuat demikian. Sungguh tak disangka kepandainya demikian tingginya, ternyata sifatnya sangat kejam. Dia sambil berpikir, sambil melakukan perjalanan siang malam untuk memenuhi pertemuan yang diadakan di Loteng Ie Hok Lo pada bulan 8 pada malam Tiong Chiu. Bulan 8 malam Tiong Chiu, udara demikian cerahnya, sedang Loteng Ie Hok Lo berdiri dengan teguhnya, tetapi di dalam gedung yang megah itu terkumpulah jago-jago dari dunia Kang Ong sedang memperebutkan 7 buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jan Suo Ie Hok Lo sejak tadi telah diatur sedemikian rupa oleh anak murid dari 6 partai besar, sedang di atas Loteng tersebut kosong melompong tak nampak sesuatu bendakpun Chiang Bun Jin dari 6 partai besar satu demi muncul di atas Loteng Ie Hok Lo itu, Chiang Bun Jin dari Go Diyepei, Gong Yun Su Tai, Chiang Bun Jin dari Kong Tong Pei, Bukye Chie, Butong Pei, Siang Khoi Toosu, Tian Cong Pei Chiat Poh Tui Hun Kiam, Chie Kun Cai, Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei, Kiam Kiam Siu Chai Chiang Tian Yeu, dan Ketua Hoa San Pei, Sui Gwa Chiang, Siat Chie Soat. Pada 10 tahun yang lalu ketua-ketua 7 partai besar yang telah mengakibatkan Bun Ching menderita luka berat, pada saat ini di antara 7 orang telah datang 6 orang. Ke 6 orang tersebut pada masing-masing tangannya membawa sebuah Hiolo Okuno, begitu naik ke atas Loteng tak seorang pun yang membuka mulut untuk berdikera, bersama-sama duduk bersela di atas tanah, sedang Hiolo Okunonya diletakkan di hadapannya masing-masing. Terlihat bulan yang bulat itu dengan perlahan terbit dari sebelah timur, bayangan bulan baru saja timbul, di tengah suara tertawa yang sangat kalap telah muncul pemilik istana Chie Lankong, Kongku. Tubuhnya berkelebat sekerakilat melayang masuk ke dalam Loteng itu, sedang pada tangan kanannya pun menyungging sebuah Hiolo Okunjin dari 6 partai tersebut segera bersama-sama bangkit berdiri, sambil tertawa besar, ujar Kongku. Kiranya Chie Yang Bunjin dari 6 partai besar telah hadir seluruhnya. Tetapi mengapa Buncing masih belum hadir? Bukie Chie tertawa dingin, ujarnya dia pasti akan hadir? Titik. Peristiwa 10 tahun yang lalu di puncak gunung Wee India masih ingat di benaknya, sedang gerak-gerik dari Buncing pun masih sangat jelas sekali di dalam benaknya itu, dia tahu Buncing pasti akan hadir di tempat ini. Mendadak segulung angin yang kencang menyambar datang, terlihat empat buah bayangan manusia bersama-sama turun di atas Loteng tersebut. Kongku begitu mendengar suara menyambarnya angin dan dia merasa terkejut, sambil membelakangi tubuhnya ujarnya. Sungguh sangat beruntung sekali, setan arak, para selok, harta serta kedudukan, empat orang iblis sakti ternyata dapat bersama-sama muncul di tempat ini. Tuan Bok Cijien tertawa dingin, ujarnya, hal ini tidaklah aneh sekali, mengapa harus demikian kagetnya Cian Bunjin dari 6 partai nampak munculnya empat iblis sakti di tempat itu, juga tanpa terasa menjadi terkejut. Kongku dengan dingin mendengus, dia tetap tidak menoleh memandang, tanyanya kemudian, kalian berempat apa juga datang karena urusan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu ini. Empat iblis sakti itu semuanya merupakan orang-orang yang telah lama mempunyai nama, mana dapat menahan perasaannya melihat Kongku demikian memandang rendah diri mereka. Kong Beng Seng pertama yang menjadi tidak sabar, dengan dingin ujarnya. Aku kira Kongku adalah seorang yang sangat lihai sekali, tak taunya hanyalah sebuah gentong nasi yang tak berharga. Kongku dengan dingin tertawa panjang, dia sebenarnya hendak membuat gelusar keempat orang iblis sakti itu baru bertempur. Kong Beng Seng membuka mulut membuat dia menjadi gelusar, Hiolo Okuno di tangan kanannya itu segera diletakkan di atas tanah, yang kemudian melancarkan serangan hebat ketubuh Kong Beng Seng. Sekalipun pada mulutnya Kong Beng Seng kelihatannya tidak jari kepada siapapun juga, tetapi saat ini dia pun tidak berani untuk tidak lebih berhati-hati lagi, pedang tembaga serta titperaknya bersamaan waktu melancarkan serangan secara berbareng, pedang tembaga di tangan kirinya mengancam leher Kongku, sedang titperaknya menotok dada kanannya. Kongku begitu nampak Kong Beng Seng melancarkan serangan secara demikian, dalam hatinya diam-diam merasa sangat terkejut, kecepatan Kong Beng Seng di dalam melancarkan serangan ternyata di luar dari dugaannya, ketika di gunung Xiong San, Tuan Bok Cijian belum sampai bertempur dengannya telah lari pergi, dia mengira kelihayan dari keempat iblis sakti itu jauh berbeda dengan berita yang tersiar, tetapi kini setelah lewat satu jurus, dia segera paham, jika dia ingin menggunakan tangan kosong untuk melawan sepasang senjata dari Kong Beng Seng, sukar sekali baginya untuk merebut kemenangan telapak tangan kanannya, segera melancarkan pukulan mematahkan serangan titperak dari Kong Beng Seng, tubuhnya miring ke samping. Telapak tangan kirinya balas menerjang ke iga kanannya. Kong Beng Seng juga tidak menghindari serangan itu, dengan cepat dia menarik kembali sepasang senjatanya untuk melindungi tubuhnya, sedang dalam hatinya diam-diam dia merasa terkejut ternyata Kong Ku dengan tangan kosong. Telah menerima serangan sepasang senjatanya, membuat dia tak berlutik sama sekali. Dua orang itu saling melancarkan serangan hanya dilakukan dalam waktu sekejap metu saja, orang dua di empat penjuru yang melihat pertempuran seru ini pun diam-diam merasa terkejut, sedang ke enam ciang bunjin dari enam partai besar, diam-diam pun dalam hatinya bercekat. Dengan tenaga dalam setiap orang yang hadir di tempat ini, jika dibandingkan dengan tenaga dalam dari ke enam ciang bunjin dari enam partai jauh lebih tinggi sepuluh kali lipat, tetapi dalam hati mereka telah mempunyai rencananya masing-masing, mereka semua hanya mengandaikan satu jurus saja, satu jurus yang mereka berhasil mendapatkannya dari tubuh Hiolo Okuno yang mereka miliki. Apabila satu jurus ini tidak mendatangkan hasil, kiranya jika pertempuran dilanjutkan lagi sukarlah bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kong ku yang saling serang menyerang dengan kong bengseng, dalam hati kedua orang tersebut masing dua merasa terkejut, dalam kalangan itu segera menjadi sunyi senyap sama sekali tak nampak seorang pun yang membuka mulut mengangkat bicara. Lama kemudian terdengar roo yang bukye tertawa-tawar, setelah menyapu sekejap pada orang yang hadir di tempat itu, baru ujarnya, waktu itu Tian Jansu telah meninggalkan telapak tangan pada tubuh ketujuh buah Hiolo Okuno itu, dan meninggalkan kepandayan silatnya, sudah tentu tujuh buah Hiolo Okuno itu setiap orang berhak untuk mendapatkannya, kita berempat selamanya tidak bersama-sama tetapi bila dilihat keadaan ini hari, kita berempat tidak akan mengizinkan orang lain selain kita berempat untuk mendapatkan ketujuh buah Hiolo Okuno tersebut. Sehabis berkata sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam itu menyapu ke sekeliling kalangan perkataan yang baru saja diucapkan itu terang-terangan mengatakan bahwa ini hari empat iblis sakti akan bergabung menjadi satu, dan tidak mengizinkan orang lain ikut campur. Urusan ini adalah hasil pemikiran dari keempat iblis sakti itu dan berguna bagi mereka, sudah tentu di antara keempat orang itu tak seorang pun yang membantahnya. Kongku dianggiam merasa terkejut, setan arak paras elok harta dan kedudukan apabila menjadi satu, kiranya merupakan lawan yang paling tangguh dari tujuh orang pada saat ini, keempat orang itu masing dua memiliki ilmu silat yang sangat lihai, hal ini adalah sukar sekali untuk dihadapinya. Terdengar Bu Kie Chie dengan dingin mendengus ujarnya, apakah kau kira demikian mudahnya? Kiem Chang Tia Chie mengerutkan alisnya, dengan dingin dia tertawa panjang, ujarnya. Di tempat ini kau kira tidak mempunyai kesempatan bagimu untuk ikut serta angkat bicara, Bu Kie Chie tertawa dingin, sahutnya. Tahukah kau waktu itu, Tian Jan Su bagaimana mengalami kematian? Dia binasa di bawah senjata pusaka Tian Leong Suo kepandayan silat yang kau milik sekarang ini apa jauh lebih lihai dari kepandayan silat yang dimilikinya? Chang San Lui yang mendengar ucapan Bu Kie Chie ini, tahu bahwa senjata pusaka Tian Leong Suo kini berada di tangannya, dia tertawa besar ujarnya. Aku Chang San Lui selamanya paling gemar mengumpulkan segala benda pusaka, bagaimana bentuk dari tiang Leong Suo aku ingin melihatnya. Bu Kie Chie tertawa dingin, pada saat itu dia masih tidak menginginkan untuk mengeluarkan senjata pusaka Tian Leong Suo tersebut, senjata pusaka untuk melindungi tubuhnya itu di dalam kalangan yang baru saja dibuka itu bahkan Bun Ching pun belum menampakkan dirinya, dia tidak ingin menggunakan senjata pusaka tersebut untuk menghadapi Chang San Lui. Dengan dingin ujarnya, aku kira kau masih belum mempunyai hak untuk memerintahkan aku mengeluarkan senjata Tian Leong Suo. Chang San Lui dengan dingin mendengus, terhadap Chiang Bun Jing dua dari partai besar, dia memangnya sedikit pun tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka, kini ternyata tidak mau mengeluarkan senjata Tian Leong Suo itu. Tetapi tidak menanti sampai dia mulai melancarkan serangan, lima orang Chiang Bun Jing dari lima partai besar lainnya telah berkumpul menjadi satu membantuk setengah lingkaran Chang San Lui tidak mengetahui mereka itu sedang membuat sandiwara apa, dengan dingin dan menyapu sekejap pada enam orang itu, dalam hatinya dia berpikir, IHM kalian hanya enam orang saja, sekalipun enam puluh orang juga belum tentu dapat berbuat apa-apa terhadap aku berpikir sampai di situ, tubuhnya berkelebat mendesak mendekat ke arah enam orang itu. Kongku sekalipun telah bekerja sama dengan Chiang Bun Jing dari ke enam partai, tetapi dia mempunyai rencana yang tersendiri, dia menduga tidaklah mungkin kalau Chiang Bun Jing dari enam partai itu sedikit pun tak dapat berbuat apa-apa, pada saat ini pun dia tidak ingin turun tangan memberikan bantuannya. Tubuh Chang San Lui makin mendesak mendekat, tetapi baru saja berjalan sampai di tengah kalangan dari setengah lingkaran tersebut, tahu-tahu ke enam orang itu bersama-sama. Melancarkan serangan, dia begitu nampak serangan yang dilancarkan ke enam orang itu sangat aneh sekali, dalam hatinya terasa sangat terkejut mendadak di atkeringat kembali pada tujuh buah telapak yang tertera di atas tubuh tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu. Ke enam Chiang Bun Jing dari enam partai ini telah mendapatkan Hiolo Okuno itu sepuluh tahun lamanya, tidaklah mungkin kalau mereka tidak mendapatkan sedikit ilmu kepandaya pun sekalipun kepandayaan dari ke enam orang itu tidak terpandang sebelah mata pun olehnya, tetapi kepandayaan silat diri Tian Jansu tidaklah dapat dipandang rendah. Tetapi pada saat itu sekalipun telah terpikir olehnya, tetapi telah terlambat, terdengar angin pukulan menyambar dari empat penjuru, dalam hatinya sebelumnya telah merasa terkejut, kini ia tak berani mendesak lebih mendakat lagi, dengan cepat dia menghindar ke samping, tetapi bagaimanapun juga tubuhnya tetap terkena tiga pukulan hebat. Dengan sempoyongan dia mundur dua langkah ke belakang, dan mundur ke belakang, untung baginya ketiga pukulan itu tidak begitu berat, sehingga dia hanya menderita luka ringan saja. Keenar nciang bunjin dari enam partai besar itu tetap tidak bergerak sedikit pun juga, tetapi pada wajahnya mulai menampilkan rasa girangnya yang tak terkendali. Ketiga iblis sakti lainnya nampak hal ini menjadi terkejut. Di antara empat iblis itu masing-masing dalam hal kepandayan silat mempunyai keistimewaannya tersendiri, kini Chang San Lui baru saja bergerak satu jurus telah menderita luka dalam, hanya dalam hal ini saja, bahwa kepandayan silat yang dimiliki ke enam cang bunjin dari enam partai besar saat ini tak dapat dianggap ringan kongku tertawa dingin di atas siolo kuno itu ternyata memang tertera ilmu silat yang sangat aneh sekali, dengan tenaga dalam yang dimiliki ke enam orang cang bunjin dari enam partai itu saja telah sanggup untuk Memukul luka Chang San Lui, hal ini semuanya tergantung pada enam telapak tangan yang ditinggalkan oleh Tian Jan Su saja. Chang San Lui tanpa mengucapkan sepatah kata pun telah mengundurkan diri ke belakang, sekalipun luka yang dideritanya tidak parah, tetapi hal ini merupakan selatu peristiwa yang sangat memalukan sekali. Kongku menyapu sekejap pada empat orang itu kemudian ujarnya dengan dingin. Bagaimana, aku lihat lebih baik kalian berempat memadamkan keinginan untuk merebut ke tujuh buah hiolo kuno itu saja, aku lihat demikian jauh lebih baik sedikit. Sehabis berkata ia tertawa mengejek. Suasana saat ini dapat dilihat pihak mana yang lemah dan pihak mana yang lebih kuat, keempat ibi sakti apabila masih hendak meneruskan niatnya untuk memusuhi ke tujuh orang itu, untuk menghadapi kengku terang saja haruslah ada dua orang untuk menghadapinya, sedang barisan yang diatur oleh keenam orang itu pun sukar sekali untuk dibobolkan, lagi ditambah sekarang Chang San Lui telah menderita luka dalam. Tuan Bok Cijian dengan nyaring tertawa besar, gentong araknya dituangkan, setelah meneguk araknya kemudian ujarnya. Tujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su yang berada di tangan kalian bertujuh itu belum tentu adalah suatu benda pusaka, aku lihat sudahlah kalian berenam orang pun tak dapat bergerak apa gunanya. Perkataannya baru diucapkan selesai, tubuh Bok Cijian mendadak berkelebat, sedang sisanya lima orang pun mulai bergerak ke depan, bersama-sama melancarkan serangan ke arah Toan Bok Cijian. Sejak sebelumnya, keenam orang Chiang Bun Jin dari enam partai besar itu telah mengadakan perundingan dan melatih baik-baik barisan ini selama berbulan-bulan lamanya, Bok Cijian dengan senjata pusaka Tian Leong Su Itta menduduki sebagai pimpinan untuk tetap memegang kesatuan di antara mereka, terpaksa lima orang lainnya menurut saja. Toan Bok Cijian nampak barisan itu mulai bergerak dia menjadi terkejut, tetapi dengan gerakan tubuhnya yang demikian gesitnya itu, keenam orang Chiang Bun Jin itu mana dapat mengejarnya terlihat tubuhnya terus mundur ke belakang. Bok Cijian tidak memperdulikannya, dia terus mendesak ke arah Toan Bok Cijian. Toan Bok Cijian sebagai pimpinan dari empat iblis sakti itu, mana mau didesak orang sehingga harus mundur ke belakang terus-terusan, dengan gusar dia mendengus, sambil tertawa kalap kemudian ujarnya. Ini hari aku kira ada orang mau mengangkatkan gentong arakku, sehabis berkata tangan kanannya didorongkan ke depan, gentong arak yang terbuat dari tembaga itu segera mengeluarkan suaranya ring, disertai dengan angin tajam yang dasat menerjang ke tubuh enam orang itu, kemudian sepasang telapaknya berturut-turut melancarkan serangan bertubi-tubi, sedang tubuhnya bukannya mundur ke belakang, dia malah maju ke depan mendesak enam orang itu. Ke enam orang Chian Bun Jin yang sedang mendesak ke arah Toan Bok Cijian tidak pernah menyangka kalau Toan Bok Cijian menggunakan gentong araknya mendorong ke arah mereka. Sedangkan ke enam orang itu menjadi gugup, Kong Ku sambil tertawa besar telah maju ke depan, ujarnya, ini hari beruntung sekali dapat bertemu dengan kau, biarlah aku saja yang mengangkatkan gentong arakmu itu. Sambil berkata dia mengulurkan tangannya untuk menyambut Toan Bok Cijian menjadi terkejut, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan serentak tetapi dari pihak lawan pun melancarkan serangan berbareng pula, dalam hatinya terasa berdesir. Tadipun Chang San Lui mengalami luka dalam karena serangan itu, dengan demikian kedudukannya kini menjadi terdesak. Ouyang Buk Ye nampak Toan Bok Cijian dalam keadaan bahaya, dia tertawa besar, kipasnya dibuka ditutup, terlihatlah gambar tulang manusia berwarna merah dan melancarkan serangan hebat ke arah enam orang itu, menurut anggapannya di antara empat orang pada saat ini haruslah bersatu pada baru dapat mencapai kemenangan. Kong Ku dengan dingin tertawa panjang, Gentong arak dari Toan Bok Cijian segera didorong keluar jendela, sedang tubuhnya berkelebat menubruk ke arah Toan Bok Cijian serta Ouyang Buk Ye. Toya emas serta pedang tembaga, piparak dari Chang San Lui serta Kong Beng Seng segera bergerak menghalang jalan pergi dari Kong Ku. Pedang Kong Ku belum dicabut keluar dari sarungnya, dia tidak berani menyambut tiga buah senjata itu dengan tangan kosong, tubuhnya segera bergerak mundur ke belakang. Di pihak sana, Toan Bok Cijian yang mendapatkan bantuan dari Ouyang Buk Ye segera membentuk barisan menanti serangan lawan ke enam orang itu pun tidak berani melawan kipas emas dari Ouyang Buk Ye dengan bertangan kosong, sehingga dengan demikian kedua belah pihak segera mengundurkan dirinya masing-masing. Ouyang Buk Ye tertawa dingin, sambil menyimpan kembali kipasnya dia mengundurkan diri ke belakang. Wajah Toan Bok Cijian berubah menjadi merah padam, dia dengan nama setan arak menjadi terkenal, kini gentong araknya berhasil dilempar keluar oleh kengku keluar jendela mana tidak membuat dia menjadi malu. Begitu kedua belah pihak mengundurkan diri ke belakang, dari jendela luar terlihat bertiupnya angin tajam, Bun Ching sambit membawa gentong arak milik Toan Bok Cijian di tangan kanannya telah muncul di atas loteng itu. Bun di dalam muncul menjadi. Ching adalah merupakan orang yang terpenting pertemuan pada bulan Tiong Chiu ini, begitu dia di tengah kalangan suasananya segera berubah tegang. Tubuhnya terlihat sangat kotor, sekali pandang saja telah dapat dilihat bahwa dia baru saja melakukan perjalanan jauh, tetapi dia yang berdiri di hadapan demikian banyak orang itu sedikit pun tidak memperlihatkan sikapnya yang gugup, dengan tawar dan menyapu orang-orang yang hadir sekejap pada matanya menampilkan sinar yaak sangat heran, bagaimana dengan tidak hadirnya Ie Bok Tocu sekalian di tempat ini, dia agak merasa heran sekali. Sinar Matu yang menyapu orang-orang itu membuat hati mereka menjadi agak tegang, sinar Matu Buncing itu sedikit pun tidak menampilkan rasa takutnya, siapapun tidak tahu apa yang akan diucapkan pertama kali olehnya, dan siapapun tidak akan mengetahui gerakan apa yang akan dilakukan olehnya. Setiap pertama kali OO 0DW 0OO sepasang Matu Buncing setelah menyapu sekejap pada orang dua yang hadir di tempat itu, dengan perlahan tangan kanannya didorongkan ke depan dan mendorong kembali gentong arak itu kehadapan Tuan Bok Chie Jien, dengan tawar ujarnya, gentong arakmu, Tuan Bok Chie Jien menyambut kembali gentong arak itu, tetapi tak mengucapkan sepatah katapun juga. Buncing dengan dingin memandang Chiang Bunjin dari enam partai besar, sesaat kemudian baru berkata, telah sepuluh tahun lamanya, aku masih dapat bertemu dengan kalian lagi, sehabis berkata dia mendengus dengan dingin sedang matanya menyapu sekejap pada tujuh buah Hiolo Okuno yang berada di atas loteng. Bok Chie Jien melirik ke arah lima orang lainnya sekejap sedang tubuhnya bersiap bangkit berdiri untuk bertempur melawan Buncing. Kongku segera menggoyangkan tangannya mencegah Bok Chie Jien bangkit berdiri, kepada Buncing ujarnya. Sungguh bagus kau datang kemari, pertemuan yang diadakan ini hari di atas loteng oei hok el loo ini sebenarnya adalah bertujuan hendak menyelesaikan urusan di antara kau dengan kami tujuh orang sebagai pemilik dari tujuh buah Hiolo, Oh, tetapi orang luar terlalu banyak aku kira lebih baik kita mengusir pergi mereka itu terlebih dahulu baru menyelesaikan urusan di antara kita, Buncing tertawa-tawar, dia tahu maksud dari ucapan Kongku itu yang ingin bergabung dengan dirinya untuk mengusir pergi empat orang itu, untuk sesaat dalam hatinya tak dapat mengambil suatu keputusan apapun. Dia yang berangkat secara tergesa-gesa dari gulun pasir untuk menghadiri pertemuan di loteng oei hok el loo, semula dia menduga tentu ia terlambat menghadirinya, tetapi sungguh tak disangka selain enam orang Chiang Bunjin dari enam partai besar serta Kongku, hanyalah empat iblis sakti saja yang hadir di tempat itu. Setan arak para selok, harta serta kedudukan empat iblis sakti itu begitu mendengar perkataan yang diucapkan oleh Kongku diang dua dalam hatinya merasa terkejut, jika dilihat kaya. Buncing meloncat masuk ke dalam loteng itu saja di dalam hati mereka telah mempunyai perhitungan, apabila benar dua buncing bergabung dengan Kongku sekalian, dirinya empat orang mana dapat melawannya? Ouyang Bukye tertawa dingin, ujarnya. Tujuh buah hiolo okuno peninggalan Tianjansu itu sebenarnya memang barang-barang yang ditinggalkan Tianjansu untuk buncing. Tujuh orang Chiang Bunjin telah merebut benda tersebut dari tangan buncing sudah dapat dikatakan tidak beraturan, kini masih juga tidak mau mengembalikan kepadanya, dengan sengaja memperpanjang waktu, bukankah mempunyai niat untuk mengangkanginya, wajah Bukye Chie segera berubah, dengan dingin ujarnya. Urusan ini adalah urusan kami dengan dia, kau tak usah ikut campur, Toan Bok Chie Jin melirik, nampak Kong Beng Seng masih merawat luka dalamnya, dengan tawar ujarnya kemudian kalau begitu kami berempat akan berdiri di samping menonton, kalian mulahlah menyelesaikan urusan kalian terlebih dahulu, Kong Ku dengan dingin mendengus, setelah memandang sekejap pada empat orang iblis sakti itu, kepada buncing ujarnya. Bagaimana pendapatmu buncing masih tetap tertawa-tawar, sesaat kemudian baru dengan perlahan ujarnya. Kalau begitu kalian bolahlah mengusir mereka berempat terlebih dahulu, barulah kita membicarakan urusan di antara kita. Kong Ku tertawa dingin dalam hati pikirnya. Biarlah kami akan mengusir mereka terlebih dahulu, pada saat itu aku akan melihatmu seorang diri dapat berbuat apa. Dengan dingin kemudian ujarnya. Baiklah. Buk Chie Jin yang berdiri di samping mendadak berteriak. Tahan buncing sebenarnya ingin tujuh orang itu bertempur mati dua yang melawan empat iblis sakti, kini nampak Buk Chie Jin mengangkat bicara lagi, dalam hatinya diam-diam merasa gusar, dia tahu Buk Chie Jin jadi orang yang sangat lecik sekali dan kejam, sudah tentu dia tak akan dapat melakukan pekerjaan yang baik. Buk Chie Jin yang mendengar buncing berkata demikian, hatinya menjadi bergerak, naps untuk membunuh menjadi timbul, dengan dingin ujarnya kepada buncing. Tian Jan Su apakah waktu itu telah menghadiahkan tujuh buah hyolo kuno kepadamu dengan dingin demikian adanya? Sahut. Bun. Ching. Benar. Memang. Buk Chie Jin tertawa dingin, ujarnya, apabila begitu baik, tujuh buah hyolo kuno aku kembalikan kepadamu, hitunglah kau yang mendapatkannya hati buncing menjadi bertambah berat, dengan cepat dia telah mengetahui maksud hati dari Buk Chie itu. Terdengar Buk Chie, meneruskan perkataannya. Tian Jan Su adalah iblis yang harus dibasni, barang-barang yang ditinggalkan olehnya setiap orang berhak untuk mendapatkannya, kau berhati-hatilah, jangan sampai kehilangan nyawa setelah tertawa dingin dia berkata orang-orang yang hadir di kalangan itu semuanya mengetahui maksud dari Buk Chie itu, tujuh buah hyolo kuno peninggalan Tian Jan Su itu sekarang telah menjadi barang yang sangat berbahaya. Buk Chie dengan enaknya mengatakan hendak mengembalikannya kepada buncing, sudah tentu agar dia terbinasa oleh orang-orang itu. Di tengah kalangan itu segera berubah menjadi sengi, sedang orang-orang yang berada di kalangan itu pun merasa sangat tak puas dengan keputusan yang diambil oleh Buk Chie. Maksud dari Buk Chie yang sebenarnya ingin untuk sementara tak menggerakkan pusakannya, sehingga buncing harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan tujuh buah hyolo kuno itu, asalkan mereka menjaga agar tujuh buah hyolo kuno itu tidak sampai direbut oleh orang lain bukankah sudah cukup? Buncing setelah termenung sejenak segera dia mengetahui akal kejam dari Buk Chie ini, apa dia dapat mengatakan bahwa dia tidak menghendaki dengan dingin dia tertawa panjang, ujarnya dengan nada yang keras. Sepuluh tahun yang lalu dengan Li Cik Rau bersama-sama hendak membunuh seorang anak kecil dan merebut pergi benda-bendanya, kini kau mengembalikan kepadaku apa gunanya apa kau kira dapat menebus semua dosamu. Kongku tertawa dingin ujarnya. Engkau lebih baik menjaga nyawamu sendiri terlebih dahulu baru berbicara lagi, bunciuk dengan tawar menyapu ketujuh hyolo kuno itu sekejap kemudian tersenyum, bagaikan sedang berbicara sendiri, terdengar dia berkata, sepuluh tahun yang lalu ketika berada di puncak gunung Hueing bukankan demikian letaknya, perkataannya baru saja selesai diucapkan tubuhnya telah bergerak di antara berkelebatnya tubuh itu ketujuh buah hyolo kuno itu telah dilemparkan ke tengah udara, sekejap mati saja hyolo-hyolo kuno itu telah diatur menjadi satu menjadi bentuk bersilang. Buncing dengan tenang berdiri di tengah ruangan, sedang pada mulutnya menampilkan suatu senyuman orang. Orang yang hadir di tengah kalangan itu tak seorang pun yang turun tangan untuk mencegahnya, bahkan mereka terkejut atas kemajuan yang dicapai oleh buncing di dalam kepandaian silat, yang membuat mereka itu terpesona dan tak sanggup untuk turun tangan. Buncing sendiri pun juga sadar bahwa kalau tidak mengangkat tujuh buah hyolo kuno itu keluar loteng Oehoklo maka tak seorang pun yang akan turun tangan menjegahnya. Dia setelah memandang sekejap pada tujuh buah hyolo kuno itu, dengan perlahan dia duduk di atas lantai loteng itu, dia tahu sebentar lagi Iebok Tocu akan berkunjung di tempat itu pula, dan dia pada waktu itu juga dirinya dapat mulai membawa pergi ke tujuh buah hyolo kuno tersebut. Buncing tidak bergerak dalam ruangan itu tak seorang pun mengeluarkan suaranya masing-masing sedang memikirkan urusannya masing dua, tetapi urusan tersebut juga tidak lebih dari urusan kera bagaimana dapat merebut ketujuh buah hyolo kuno itu ke tangannya. Mendadak Ooyang Bukye tertawa besar kepada buncing ujarnya, Saudara Bun, mengapa kau masih tidak pergi dari sini? Begitu Ooyang Bukye mengeluarkan perkataan itu, Kongku sekalian dalam hatinya mulai menjadi tegang pada saat ini Ooyang Bukye ternyata telah menyebut buncing sebagai saudara, Bahkan tadi Ooyang Bukye lah yang mengusulkan agar ketujuh buah hyolo kuno itu dikembalikan kepada buncing, sekalipun apa yang sedang direncanakan itu sukar diduga, tetapi apabila keempat orang itu akan menghantarkan buncing keluar dari luateng Iebok lo, hal ini bukanlah suatu urusan yang enteng. Kongku tertawa dingin, Pedang panjangnya dengan perlahan dicabut keluar, Ujarnya, pada ketujuh buah hyolo kuno ini terkandung kepandayan silat yang sangat tinggi dari Tian Jansu, orang dua dari bulim semuanya berhak untuk mendapatkannya, kini aku Kongku. Berada di sini aku tidak akan mengizinkan setiap orang manapun untuk memindahkan tujuh buah hyolo kuno ini keluar dari luateng ini. Ouyang Bukye memandang sekejap pada Toan Bok Chie Jien, kemudian tertawa dingin, tanyanya, benarkah tanda tanya sambil berkata dia mengambil keluar kipas emasnya dan dicekal di tangan, kipasnya digerak buka tutup, sehingga terlihat sinar emas yang gemerlapan agaknya dia bersiap-siap untuk bertempur. Kongku dengan dingin tertawa panjang, ujarnya. Ini hari aku akan meminta pengajaran dari kepandayan kalian berempat. Ouyang Bukye tertawa panjang, kipas emasnya dipuka dan disabatkan ke arah Kongku. Kongku tertawa dingin, dia tetap berani tak bergerak, menanti setelah Ouyang Bukye mendesak mendekat, pedang panjangnya baru diputar keluar dengan gagang pedangnya mencekal kipas emas dari Ouyang Bukye. Ouyang Bukye tidak berani menyambut serangan dari Kongku ini, kipasnya segera ditarik kembali sedang tangan kirinya melancarkan satu serangan hebat menggempur bahu kanan Kongku. Begitu Ouyang Bukye turun tangan, semangat dari Toan Bok Chie Jien pun menjadi berkobar, sepasang alisnya dikerutkan, sedang dalam hati diam dua pikirnya. Aku sebagai pemimpin dari empat iblis sakti, bagaimana tidak memiliki semangat sedikitpun, apakah sungguh takut pada Kongku berpikir sampai di sini, dia tertawa kalap tubuhnya berkelebat, gentong arak di tangan kanannya diterjangkan ke arah Kongku. Kongku yang diserang oleh dua orang musuh tangguh, tubuhnya segera meloncat ke atas, pedangnya ditekuk keluar menutup ujung gentong arak dari Toan Bok Chie Jien itu. Ketua belah pihak segera terpisah, untuk menubruk ketua kalinya, serangan gencar segera memenuhi seluruh kalangan. Kiem Chi yang tiat, Chang San Lui memandang kalangan itu sejenak nampak Ouyang Bukye dan Toan Bok Chie Jien yang bersama-sama mengerubuti Kongku telah menduduki di atas angin, dua orang itu tak henti-hentinya tertawa kalap. Dia menoleh ke belakang nampak Kong Beng Seng pun pada saat ini sedang memandang tajam ke tengah kalangan, dia tahu luka yang diderita oleh Kong Beng Seng tidaklah berat, dia hanya terkena sambaran pukulan saja, dan pada saat ini tentunya telah sembuh sama sekali. Kepada Bun Ching Ujar Chang San Lui. Bun Ching saat ini kita boleh berangkat, Bun Ching dengan perlahap membuka kedua matanya, dan menyapu sekejap pada Buk Chie Jien yang nampak hal ini mendengus dengan dinginnya, dia tahu tidak bergerak pun kini tidak mungkin terjadi dengan dingin ujarnya. Hektometer, aku kira haruslah melewati aku terlebih dahulu Chang San Lui dengan dingin tertawa panjang, ujarnya. Kau mempunyai kelapa untuk menahanku sambil berkata tangan kanannya bergerak menarik keluar Toya emasnya, terlihatlah Toya emas itu sedikit bergetar sinar permata yang berada pada ujung Toya segera berkelebat menyilaukan mata. Buk Chie Jien masih belum membuka mulutnya terdengar Kongku mendengus dengan beratnya pedangnya dengan sangat hebat menyambar terdengar suara yang nyaring, ketiga orang itu segera berpisah, dia menutup matanya mengatur pernapasan. Bun Ching telah dapat melihat bahwa ketiga orang itu tadi telah menyambut satu kali serangan dengan sekuat tenaga, sehingga kedua belah pihak mengalami luka dalam, dan saat ini belumlah tiba saatnya untuk beradu secara mati duaan, ketika orang itu tidak menginginkan bergebrak sekala keras melawan keras, sehingga menambah berat luka dalam yang dideritanya. Buk Chie Jien tertawa dingin, ujarnya, kalian jika benar dua ingin bergerak Janganlah menyalahkan aku kalau aku menggunakan senjata pusaka Tian Leong Suwo. Selesai berkata tangan kanannya cerkelebat, tahu-tahu di atas tangannya telah bertambah dengan suatu benda yang berbentuk naga dan panjangnya lima cun lebih, sinar emas berkilauan sedang pada ujung senjata tersebut terlihat bekas darah yang telah kering, membuat orang yang melihatnya menjadi bertambah terperanjat dan jari. Inilah senjata pusaka dari bulim Tian Leong Suwo. Pada waktu itu Tian San Chiet Kiam mengandalkan senjata ini pula telah berhasil membinasakan Tian Jansu, hal ini dapat dimengerti karena senjata pusaka ini memangnya khusus untuk memecahkan ilmu tenaga Hyakang. Begitu senjata pusaka Tian Leong Suwo muncul di dalam ruangan loteng itu segera diliputi suasana yang sangat sunyi. Kongku, Tuan Bok Chie Jien serta Noh Lu yang bukiai sekuat tenaga sedang berusaha menyembuhkan luka dalam yang diduritanya, terhadap urusan luar bagaikan tak melihatnya, ketiga orang itu memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalamnya. Sesaat kemudian ketiga orang itu nampak mulai bergerak bersamaan waktunya pula mereka bertiga telah menyelesaikan semedinya di dalam menyembuhkan lukanya itu. Tuan Bok Chie Jien tertawa kalap kaki kirinya diangkat sedang gentong arak di tangan kanannya dituangkan segumpal arak segera menerjang ke arah Kongku, sehingga hawa arak memenuhi ruangan di atas loteng tersebut. Kongku dengan dingin mendengus, tangan kirinya segera melancarkan serangan dengan menggunakan hawa im yang cenghianya. Ketika dia memukul ke arah gumpalan arak yang menyerang dirinya itu, sedang pedang di tangan kanannya dari pinggang kirinya menusuk keluar mengancam Ouyang Bok Chie. Ouyang Bok Chie tertawa besar, kipasnya dibuka ditutup dengan sangat ringan memaksa miring pedang Kongku, sedang tangan kirinya dengan menggunakan jurus watci yang juisin atau telapak salju pembetot hari memukul ke arah kengku. Arah dengan tenaga pukulan yang dilancarkan oleh kengku segera bertemu, di antara suara getaran, arak itu berubah menjadi uap berturut dua melancarkan serangan lagi. Kongku tak berani merayal, kaki kirinya segera menutul tanah, dan melompat satu kaki lebih ke tengah udara, pedangnya diputar sedemikian rupa dan melancarkan ilmu pedang Me'awong Kiam Hoat yang pernah menggetarkan sungai Telaga, dalam sekejap metu saja sinar pedang berkelebat memenuhi ruangan, sebentar santar perlahan tak henti-hentinya menerjang ke arah Ouyang Bok Chie serta Toan BK Chie Jien, Ouyang Bok Chie disebut orang sebagai Kiam San Suat Chiang atau si kipas emas pukulan salju, sudah tentu kepandaian silatnya sanagat tinggi, ilmu Cieng Tian Liok San serta ilmu Ciehun Pan Ciengnya bersamaan waktu dilancarkan keluar menerjang ke arah kengku. Toan Bok Chie Jien tertawa kalap dengan gentong araknya dia menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh kengku. Ketiga orang itu begitu bertempur sekerab bersungguh-sungguh, di atas loteng oei hoklo itu diliputi oleh angin. Taupan yang menyambar-nyambar, membuat orang sukar untuk bernapas. Bok Chie Jien dengan dingin memandang sekejap ke tengah kalangan, sedang dalam hatinya diam-diam menjadi cemas, pikirnya bagaimana jadinya masih tidak ada yang datang, dia memandang sekejap keluar jendela, dengan nada yang berat bentaknya, tahan, kalau tidak senjata pusaka Tian Liok Suwa di tanganku tak akan sungkan-sungkan lagi, sahut kengbengseng dengan dingin. Bok Chie Jien, saat kau melepaskan senjata pusaka Tian Liok Suwa tersebut dari tanganmu berarti saatnya pula bagi kematianmu. Perkataan tersebut diucapkan dengan nada yang sangat dingin, tanpa terasa hatinya merasa agak berdesir. Dia mendengarkan kepalanya memandang ke arah kengbengseng, dalam tubuhnya kini dah menyimpan tiga buah senjata Tian Liok Suwa, tetapi waktu dia melancarkan senjata Tian Liok Suwa yang pertama, senjata yang kedua memangnya belum diambil keluar, dan saat itu dirinya sedikit pun tak terdapat penjagaan bagi dirinya. Suara bentakan itu begitu keluar dari mulutnya, tetapi ketiga orang yang berada di tengah kalangan itu bagaikan tidak pernah mendengarnya, jago-jago berkepandain tinggi waktu bertempur harus memusatkan seluruh perhatiannya kepada jurus-jurus serangan yang dilancarkan pihak lawan, mana mereka sempat untuk mendengarkan segala perkataan yang diucapkan orang-orang di samping. Bok Chie Jien menjadi termangu-mangu kemudian sambil tertawa dingin ujarnya. Aku telah melupakan kau berdua yang masih berdiri di samping, kalian kalau tidak mau mundur ke belakang lagi, janganlah menyalahkan aku kalau tidak sungkan-sungkan lagi. Wajah Kong Beng Seng segera berubah, tetapi hanya sekejap saja telah menjadi biasa lagi sambil tertawa panjang ujarnya, kau boleh mencoba-coba titik. Diam-diam Bok Chie Jien membatin, di samping dirinya bukannya tidak terdapat orang lain, apa masih takut kepada kalian berpikir sampai di sini segera dia mengangkat senjata pusaka Tian Leong Suo-nya dan bersiap hendak menyerang. Pada saat itu pula, dari kejauhan berkumandang suara suitan yang sangat nyaring sekali, suara suitan itu tinggi melengking tak enak di telinga, begitu suara suitan berhenti, orang dua yang hadir di dalam kalangan itu segera berubah wajahnya. Kong Kuo Yang Buk Yai serta Tuan Bok Chie Jien sedang memusatkan perhatiannya bertempur, tetapi saat ini mau tak mau juga harus undurkan dirinya masing-masing dan berdiri di samping, sedang wajah mereka pun segera berubah hebat. Tenaga dalam yang dimiliki orang yang baru datang itu dapat diketahui sangat tinggi sekali, hal ini dapat diketahui dari suara suitan yang begitu tinggi melengking sehingga menyakitkan telinga. Sesudah di tengah ruangan segera berubah menjadi sunyi-senyap sedikit suara pun tak terdengar. Baru saja suara yang melengking itu masuk di telinga, dari kejauhan berkelebat dengan cepatnya sesosok tubuh manusia menubruk naik ke atas loteng oei hoklo itu. Dalam hati buncing tiba-tiba sadar siapakah sebenarnya orang itu, tanpa terasa wajahnya berubah. Dua buah bayangan manusia serta disertai angin yang kencang berkelebat masuk ke dalam loteng. Kedua orang itu memakai baju dari kain belacu, rambutnya digulung seperti seorang tolosu, wajahnya pucat pasi, sedang sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat dingin sekali. Ternyata dugaan buncing tidak meleset. Orang yang baru datang itu ternyata adalah iblis nomor satu pada saat ini, bekas murid dari Tian Jansu, Tok Tian Chun Liao Hoa Liyong, serta muridnya, Tiat Pek To Chu, atau si punggung baja cakar beracun. Mocing adanya sepasang metal Liao Hoa Liyong dengan dingin menyapu sekejap ke tengah kalangan, sedang Mocing sambil meluruskan kedua tangannya ke bawah berdiri di belakang tubuhnya dia telah menyapa sekejap pada orang-orang yang hadir di tempat, lalu ujarnya kepada Mocing. Angkat ke tujuh buah hiolo kuno itu tubuh Mocing segera bergerak, Chang San Lui yang nampak hal ini bentaknya dengan nada yang sangat berat tahan, perkataannya baru saja diucapkan, Toyak Mas di tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya telah menotok jalan darah Yung Hyatu di bawah telinga Mocing. Mocing dengan dingin mendengus, dia miringkan kepalanya menghindar dari serangan itu, sedang tangan kanannya berkelebat, Tau dua di tangannya telah bertambah dengan sebuah pedang panjang berwarna hitam gelap yang panjangnya tiga dipal lebih, dengan ujung pedangnya dia balas menutul ke pelipis Chang San Lui. Chang San Lui merasa agak terkejut tetapi namanya yang tercantum di antara empat iblis sakti mana dapat dengan demikian mudahnya dapat ditundukan, dia tertawa dingin. Toyak emasnya berturut-turut berkelebat beberapa kali dan mendesak kembali pedang panjang yang berada di tangan Mocing. Diikuti tubuhnya melayang mendesak dengan Toyak emasnya dia menutul ke pelipis Chang San Lui. Notok Mati Mocing Dalam hati Mocing merasa sangat terkejut, dia tidak mengenal pada Chang San Lui, tetapi dengan toyanya itu Chang San Lui dengan sangat mudah telah berhasil mendesak mundur pedang panjangnya, hal ini merupakan suatu kejadian yang belum pernah dia alami. Kecepatan Chang San Lui di dalam melancarkan serangan pun jauh melebih dugaannya semula, dia mengira orang-orang yang hadir di atas loteng ini paling dua kepandainya setingkat dengan kepandainan Mocing dahulu, dan paling tinggi juga setingkat dengan kepandainan diri Sia Sia Nguyen. Toyak Chang San Lui yang menyerang ke arah sepasang matanya itu membuat hatinya menjadi gugup, tubuhnya segera melompat ke atas sambil memutar tubuhnya, serangan Chang San Lui itu dengan tepat mengenai punggungnya, tetapi punggung Mocing itu tidak dapat merasakan sakitnya sekalipun demikian, tetapi serangan dari Chang San Lui ini pun telah memaksa tubuhnya bergeser dua langkah. Tok Tian Chun Liao Hoa Liyong nampak hal ini dengan dingin mendengus bentaknya. Kembali sekalipun serangan yang dilancarkan oleh Chang San Lui ini tepat mengenai Mocing, tetapi dia pun tanpa terasa menjadi terkejut dengan serangan yang baru saja dilancarkan dengan Toya oleh Chang San Lui ini, dia menduga Mocing kalau bukannya binasa tentunya akan menderita luka parah, tetapi tak disangka dia hanya sempoyongan mundur dua langkah saja. Orang-orang yang hadir di tempat itu sebagian besar menginginkan dirinya, dan tidak mengenal nama dari Tok Tian Chun Liao Hoa Liyong, sedang sebaliknya Liao Hoa Liyong sekalipun mengetahui nama dari orang yang hadir di kalangan itu tetapi dia pun tidak mengenalnya. Mocing menarik kembali pedang panjangnya dengan sinar matu yang terkejut memandang orang-orang yang hadir di tempat itu. Tok Tian Chun yang biasanya sangat congkak itu kini dengan dingin mendengus, sinar matanya berhenti pada gentong arak besar yang dibuat dari tembagia dari Toan Bok Cijian itu, dia tertawa dingin, pikirnya, kiranya adalah setan arak paras elok harta serta kedudukan empat orang iblis, Kong Beng Seng juga dengan tertawa panjang, lalu ujarnya. Siapa kau? Liao Hoa Liyong dengan dingin mendengus sahutnya. Segera kau akan mengetahui dengan sendirinya, sambil berkata tubuhnya bagaikan terbang cepatnya telah berkelebat, dengan tangan kanannya berturut dua melancarkan sepuluh kali serangan ke arah Kong Beng Seng. Kong Beng Seng sebenarnya hendak menyambut serangan tersebut, tetapi nampak pada telapak tangan Liao Hoa Liyong itu berwarna hitam gelap dengan hatinya yang menjadi sangat terkejut, dia segera sadar bahwa tak mungkin dapat disambut dengan menggunakan tangan kosong, pedang tembaga serta titraknya bersamaan waktu melancarkan serangan secara berbareng, dan menyambut serangan telapak yang dilancarkan oleh Liao Hoa Liyong itu. Di antara suara tertawa panjang yang dingin dari Liao Hoa Liyong, gerakan telapaknya itu dari 13 segera berubah menjadi berpuluh serangan.